Pemirsa Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Denny Andreas Darmawan melakukan on the spot ke pangkalan ojek di kawasan RSUD Piru guna mendengarkan keluhan selama bekerja. Pantauan Kapolres mendatangi tukang ojek sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur selain menanyakan keresahan dan masalah yang dihadapi, Kapolres pun bercerita lepas soal kehidupan. Khususnya pelaku ojek di kawasan RSUD yang tidak mempunyai surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan Denny bersedia memfasilitasi mereka. Terkait dengan hal tersebut, Kapolres mendengarkan keluhan tukang ojek melalui agenda Jumat Curhat. Sejumlah masalah disampaikan dan diusahakan untuk mereka dapat dibantu. Ia menerangkan komunitas ojek juga termasuk warga yang notabennya mitra polisi untuk itu sentuhan sekecil apapun akan dilakukan oleh Polres SBB. Selain komunitas tukang ojek, target berikut ialah nelayan, pedagang kecil, bahkan warga binaan dilapas. Harus ada perubahan yang dibuat ke depannya. Ia berharap keberadaan Polres menjadi tempat pemeja masalah dan setiap kendala dapat dibantu. Untuk itu perlu adanya sinergitas untuk membantu daerah berjulukan Sakamesinusa ini. Mereka tadi menyampaikan yang pertama masalah pengurusan SIM dan STNK. Saya sudah mengajak mereka untuk semua itu juga taat terhadap peraturan perundang-undangan dan menilau lintas untuk mereka bisa memiliki surat izin mengemudi. Dan juga STNK yang sudah mati untuk segera diusah. Kita akan memfasilitasi mereka, kita datakan, dan kita akan bantu mereka. Sementara doklas sepuletnya Ketua Pangkalan Ojek RSUD Piru mengatakan, ia sangat berterima kasih kepada Kapolres beserta jajarannya di mana telah membantu mereka untuk mengurus surat-surat kendaraan. Diakuinya khusus untuk Pangkalan Ojek RSUD Piru, ada 24 anggota yang belum memiliki serta masa berlaku SIM dan STNK-nya telah habis. Dengan demikian, dengan adanya Jumat Curhat ini, mereka sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres SBB karena beliaulah membuat mereka menjadi bangga karena ada seorang pemimpin kepolisian di SBB yang turut memperhatikan masalah mereka. Saya sebagai ketua minta terima kasih oleh Bapak Kapolres itu kan buat SIM, perpanjangan SIM, itu kan praise semua untuk anak-anak Pangkalan Ojek. Jadi, sebagai ketua kita minta terima kasih banyak dari Pak Kapolres yang mana sudah bersedia untuk membuat kelihatan Jumat-Jumat. Ada berapa anggota yang belum... Ada 24 anggota yang di Pangkalan ini, Rumah Sakit ini. Pangkalan Ojek Rumah Sakit ini, 24 anggota. Dari SBB, Juswakaya, Moluka TV.